Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Iyahu na'abudu wa Iyahu nasta'in Nasta'inuhu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang kami ta'ati, kami muliakan, kami hormati para alim ulama Nahdlatul ulama seluruh Indonesia Yang kami muliakan, kami hormati para ibu-ibu nyai Di semua penjuru Para tokoh-tokoh Nahdlatul ulama Para tokoh-tokoh muslimat Nahdlatul ulama Para tokoh-tokoh ansur, fatayat, IPPNU, Ibnu Dan semua jajaran perangkat Nahdlatul ulama Alhamdulillah Hari ini adalah tepat Khol Kiai Wahab Hasbullah yang ke-53 Atas nama keluarga Merasa bersyukur dan berbahagia Tiap tahun demi tahun Selalu kami keluarga memperingati Khol beliau Sejak beliau meninggal sampai detik ini Penuh dengan semangat Penuh dengan keseriusan Penuh dengan keikhlasan Penuh dengan kebersamaan Kita laksanakan semuanya Keluarga, duriah, bani, kiai, wahasbullah Kami libatkan secara bohirun wabah dinan Mudah-mudahan rasa pengabdian kita ini Rasa menghormat kepada orang tua kami ini Rasa memuliakan kepada kedua orang tua kami ini Akan ditirma oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami keluarga Dari pendiri Nahdlatul ulama Insya Allah Semangat berjuangnya Tetap akan Jaya Tetap akan semangat Tetap akan lestari Dan tetap akan tinggi Untuk menyelamatkan Menguatkan Nahdlatul ulama Bada dasarnya Dan secara jajarannya Muslimat Nahdlatul ulama Saya Merasa Bersyukur Karena semua keluarga kami Keluarga besar kiai wahab khasbullah Dan semua keluarga Jajaran di Barul Ulum khususnya Selalu memperhatikan Secara keseluruhannya Mulai dari pelengkapan acara Sehingga puncak acara Nanti malam Yang insya Allah akan dihadiri Oleh Ro'is'am Nahdlatul ulama Kiai Ro'is'am Nahdlatul ulama Kiai mutawakil Eh Kiai Lu Ro'is'am Insya Allah Akan hadir beliau Karena beliau Kebetulan tinggalnya Di Jomba Di Surabaya Jadi sangat dekat Kesini Kiai Akhiar Dan juga Insya Allah Penceramanya Dari Bapak Ya Yaji Mufik Dan Insya Allah Juga Akan dihadiri Seorang tokoh Yaitu Yaimun Im Yang akan Membacakan Manakibnya Sejarahnya beliau Insya Allah Insya Allah Beliau sekarang Mendapatkan tugas Yang Mulia Sedang membuat Buku Untuk pegangan Di Universitas Wa Kiai Wahab Khasbullah Yang sekarang Sedang dirintis Sehingga Dengan demikian Mudah-mudahan Beliau nanti akan Semakin memberikan Banyak Wacana Banyak Temuan Banyak Beberapa Yang dilakukan Kiai Wahab Mungkin yang selama ini Masyarakat Atau umat Belum Mengikuti Mudah-mudahan Dengan Beliau tampil Akan Semakin memberikan Kancah Perjuangan Kiai Wahab Dengan demikian Kita akan merasa Bersyukur Terutama keluarga Punya Orang tua Yang telah Punya Andil yang besar Untuk kepentingan Bangsa Negara Dan agama Dan Mudah-mudahan Dengan Mau iduhnya Atau Manakibnya Yaimun Im ini Akan memberikan Spirit Anak Cucu Cicit Tanggah kami Dari Kiai Wahab Untuk mengikuti Jejak Beliau Betapa Gigi Beliau Betapa Semangat Beliau Betapa Pengorbanan Beliau Betapa Ikhlas Beliau Betapa Beliau Meninggalkan Beberapa Keluarga Tapi Rasa Tanggungjawab Tetap Diberikan Kepada Keluarganya Sehingga Ini Jadikan Modal Semangat Kebesaran Dari Keluarga Kiai Wahab Untuk Pengabdian Kepada Bangsa Agama Terusatnya Terkhususnya Kepada Nahuatul Ulama Yang Sekarang Ini Kami rasakan Semangat 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 Semoga Kejayaan Ini Termasuk Keluarga Anak Cucu 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 Kiai Wahab Punya Andil Yang Positif Dan Bisa Dirasakan Oleh Umat Itu Harapan Kami Dari Keluarga Dengan Adana Manakib Yang Disampaikan Kiamun Ini Kepada Gus Muafik Tentunya Beberapa Masukan Yang Mungkin Tidak Belum Terjangkau Atau Belum Terbaca Ini Memberikan Motivasi Kepada Kita Semuanya Jadi Niat Tujuan Kami Tiap Tahun Mengadakan Khol Pertama Sebagai Birul Walidin Kami Dari Keluarga Besar Kewahab Kepada Al-Marum Kewahab Untuk Memuliakan Dan Mendoakan Beliau Akan Ditempatkan Di sisi Allah Yang Mulia Dan Diampuni Segala Dosanya Diterima Amal Ibadahnya Yang Kedua Dengan Memberikati Khol Kita Keluarga Menunjukkan Kekompakan Kebersamaan Kekuatan Untuk Menyatukan Visi Misi Daripada Kiyai Wahab Sehingga Dengan Demikian Anak Cucu Cicit Yang Sekarang Kecil Kecil Itu Akan Mengikuti Dan Mengetahui Betapa Kami Keluarga Ini Membesarkan Dan Memuliakan Serta Dengan Cara Ini Adalah Yang Ketiga Untuk Menjadikan Kekuatan Semangat Dari Keluarga Ini Bahwa Kiprah Dina Jenjang Anak 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 Cucu Cicit Kita Tinggal Disitulah Harus Kiprah Disitulah Harus Memulai Untuk Melakukan Kegiatan Membentengi Ajaran Ajaran Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Menjadi Kekuatan Bangsa Dan Negara Yang Kita Rasakan Kemakmuran Bangsa Indonesia Adalah Andil Yang Sangat Besar Dari Nahdlatul Ulama Menurut Pengamatan Saya Pengamatan Saya Penguatan Ketenangan Bangsa Indonesia Ini Dari Nahdlatul Ulama Mulai NO Muslimat Fatayat Ansor Ibnu Ibbn Semua Jenjang Yang Ada Di Nahdlatul Ulama Itulah Yang Menjadi Negara Ini Bisa Tenang Tentram Amar Ma'amud Menjadi Negara Yang Kita Rindukan Negara Yang Bala Datun Tuyi Batun War Bun Khobur Ya Ira Itu Harapan Kami Semoga Pelaksanaan Nanti Malan Berjalan Dengan Lancar Dengan Tertib Dan Baik Dan Semoga Yang Kami Harapkan Beliau Bisa Datang Semuanya Semoga Masukan Dari Beliau Memberikan Wacana Memberikan Semangat Memberikan Gairoh Gairoh Kepada Perjuangan Penerus Daripada Perjuangan Gai Wah Wah Sullah Mudah-mudahan Masyarakat Khusususnya Warga Nantatu Ulama Mari Kita Bersemangat Untuk Tetap Mempertahankan Ajaran Ahli Sunnah Wajah Ma'ah Dengan Pemerintah Yang Baru Ini Kita Harus Punya Posisi Peranan Yang Baik Kita Harus Melakukan Dengan Apa Penuh Keikhlasan Bahwa Perjuangan Allah Tulama Itu Harus Ikhlas Ridho Insya Allah Akan Dimuliakan Oleh Allah Subhanallah Yakinlah Itu Ketika Melakukan Itu Insyaallah Indonesia Akan Jaya Indonesia Akan Selamat NU Akan Cemerlang Dan NU Akan Tetap Mencuat Sampai Akhir Zaman Demikian Harapan Kami Kepada Pemerintah Mudah-mudahan Di segala Lini Selalu Memperhitungkan Dan Memperhatikan Setelah Memberikan Posisi Yang sesuai Dengan Potensinya Sehingga Bisa Dirasakan Keberadaan Yang ada Ini Yang Lebihnya Demikian Harapan Kami Atas Nama Keluarga Mengucapkan Terima Kasih Kepada TV Sembilan Yang Berkenan Untuk Meliput Semoga Ini Adalah Bagian Jariah Untuk Memberikan Penenang Masa Penenang Umat Penenang Warga NU Tulama Bahwa NU Itu Adalah Besar NU Adalah Kuat NU Adalah Mulia Kalian Adalah Jariah Kesana Insyaallah Bagian Perjuangan Kalian Kalian Semuanya Semua Kru Mulai Ketua Sampai Anggota Semuanya Demikian Yang Lebihnya Mohon Maaf Wallah Muafiq Ilat Saya Tambahkan Sejarah Perjuangan Apa Mungkin Nanti Buku Bisa Menambahkan Beliau Itu Adalah Seorang Yang Toladan Walaupun Beliau Tiap Harinya Sering Mendingalkan Rumah Tetapi Beliau Sangat Bertanggung jawab Ketika Beliau Ada di rumah Sangat Memperhatikan Keluarga Sangat Mengayomi Keluarga Sangat Mengayomi Pondok Karena Pondok Ini Adalah Asal Muasalnya Dari Mbah Mbah Kita Sehingga Almarhum Abah Juga Punya Posisi Untuk Bagaimana Menyelamatkan Dan Menguatkan Pondok Beliau Peranannya Ganda Selain di Pondok Juga di Nahlat Ulama Beliau Sangat Ulet Beliau Sangat Ketika Merintis Sering Bersilaturahmi Kepada Ulama-ulama Yang Belum Bisa Menerima Adanya Organisasi NU Beliau Ziaroi Beliau Silaturahmi Beliau Diskusi Beliau Jelaskan Dengan Berapa Argumentasi Tentunya Melalui Kitab-kitab Yang Beliau Pegang Baik Fekih Tafsir Juga Mantek Juga Mungkin Siasa-siasa Politik Di dalam Ilmu Agama Fekih Selalu Jadikan Argumentasi Sehingga Para ulama Yang tadinya Belum Begitu Paham Ulama Yang Sufi Bisa Menerima Bahwa Peranan Nah Toto ulama Itu adalah Dibutuhkan Untuk Memintingkan Bangsa Dan Agama Beliau Adalah Sangat Apa ya Mengorbankan Segala Jiwa Raga Sampai Harta Semua Dia curahkan Tidak Tidak Pamreh Tidak Ada Apa Kapan Akan Kembali Beliau Tidak Mengenalkan Beliau Kalau sudah Mempunyai Prinsip Terutama Di dalam Prinsip Akidah Alisunawal Jamaah Beliau Akan Hadapi Baik Kepada Orang-orang Alim-alim Yang Sufi Maupun Kepada Bangsa Negara Terutama Beliau Adalah Sangat Dekat Mendampingi Bapak Soekarno Pada Saat Itu Ada Permasalahan Yang Yang Ruwet Di dalam Negara Selalu Dipanggil Kiai Wahab Sampai Terjadi Bebasnya Irian Jaya Dan Beberapa Daerah-daerah Yang Mengadakan Kemelut Atau Reaksi Rontak Selalu Untuk Siasa Menenangkan Itu Pak Soekarno Mendampingi Apa Sampai Terjadi Halal Bi-halal Itu Siasa Karena Saat itu Banyak Gejolak Para Suku-suku Yang Ada Di Indonesia Ini Ingin Mengadakan Gerakan Satu Reaksi Maka Pak Soekarno Mengadakan Dialog Atau Musyawarat Dengan Kiai Wahab Maka Adakan Silatuh Rahmi Kalau Silatuh Rahmi Itu Biasa Adakan Halal Bi-halal Jadi Wadah Halal Bi-halal Itu Untuk Menyatukan Negara Bangsa Kita Yang Banyak Sukunya Yang Banyak Kelompok-kelompok Yang Saat Itu Akan Mengadakan Reaksi Maka 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 Diadakan Halal Bi-halal Yang Sekarang Ini Jadikan Wadah Kita Sudah Meneng Indonesia Dimana Pun Tidak Ada Timur Tengah Tidak Ada Dimana Mesir Tidak Ada Adanya Hanya Di Indonesia Itu Adalah Ide Daripada Kiyai Wahab Khasbullah Supaya Negara Ini Tentram Dengan Cara Mengadakan Halal Bi-halal Diantaranya Itulah Andil Yang Beliau Berikan Kepada Presiden Sekira Ini Mungkin Nanti Ibu Hizbiyah Bisa Menambahkan Karena Ini Yang Saya Rasakan Untuk Kemasyarakatan Keumatan Dan Kepada Ulama-ulama Yang Sufi-sufi Yang Memang Menekuni Hanya Kitab Saja Beliau Berikan Bawasan Sehingga Beliau Bisa Menerima Untuk Melakukan Perjuangan Di Nautatul Dari Saya Itu Tambahan Kami Persilahkan Ibu Hizbiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hanya Menambahkan Saya Hanya Menambahkan Saja Dari Ibu Mabuduh Ini Kakak Saya Yang Tertua Kemudian Saya Sebagai Adiknya Hizbiyah Saya Nambahkan Satu Bahwa Laku Hubul Waton Minat Iman Itu Yang Membuat Baet 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 Yang Membuat Itu Ya Sebelum Indonesia Merdeka Terima Sudah Sudah Membuat Syair Syair Hubul Waton Sehingga Cinta Beliau Kepada Tanah Air Luar Biasa Mulai Dari Masa Mondok Sampai Ke Saudi Untuk Belajar Itu pun Selalu Perhatikan Indonesia Bagaimana Kondisi Indonesia Belum Merdeka Kembali Kemudian Bali Dari Mekah Berjumpang Sebentar Kemudian Beliau Ke Surabaya Karena Surabaya Itulah Pada Waktu Menjadi Kota Internasional Untuk Bisnis Dan Disitulah Pemimpin Pemimpin Indonesia Pemimpin Pemimpin Nasional Ada Disitu Semuanya Maka Beliau Gabung Dengan Seperti Bung Tomo Pak Karno Kemudian Pak Coklam Minoto Dan Lain Sebagainya Untuk Bersama Sama Memikirkan Bagaimana Indonesia Segera Merdeka Itu Luar Biasa Memberikan Semangat Kepada Pesantai Pesantai Masa Membangkitkan Semangat Untuk Bagaimana Merebut Indonesia Dari Penjajah Supaya Indonesia Merdeka Itu Diantar Dari Kewah Untuk Itulah Indonesia Merdeka Beliau Ini Menjadi Ro'is Am Setelah Wafatnya Yai Hashim As'ari Yai Hashim As'ari Wafat Tahun 1947 Dulu Namanya NU Ini Ketua Umumnya Adalah Ro'is Akbar Setelah Yai Hashim Wafat Maka Masyarakat Dari Warga Mutamirin Itu Mata Mutamat Minta Yai Wahab Yang Melanjutkan Menjadi Ketua Umum PBNO Tapi Beliau Tidak Bersedia Menjadi Ro'is Akbar Beliau Minta Menjadi Ro'is Am Sampai Sekarang Jadi Istilah Ro'is Am Itu Pertama Dari Yai Wahab Karena Beliau Tidak Mau Terlalu Tinggi Bagi Yai Wahab Beliau Sampai Sekarang Ini Inilah Sebuah Hal-hal Yang Perjuangan Beliau Yang Sudah Banyak Berkiprah Untuk Pra Kemerdekaan Indonesia Merdeka Mengisi Indonesia Ini Berbentuk Negara Apa Dan Hal Sebagaimana Ini Setelah Indonesia Merdeka Sampai 1971 Tidak Selalu Ikut Berkecimpung Untuk Menjadikan Indonesia Merdeka Rakyatnya Makmur Rakyatnya Sejahtera Dan Kita Bisa Merdeka Di dalam Bisa Ibadah Ibadah Kepada Allah Itu Bisa Bebas Kita Karena Sudah Merdeka Kita Bisa Ibadah Dengan Baik Karena Sebagai Warga Indonesia Yang Mayoritas Adalah Rakyatnya Umat Islam Beragama Islam Bagaimana Supaya Semua Rakyat Bisa Melaksanakan Ibadahnya Dengan Baik Dengan Tenang Dan Dan Ini Sangat Menentukan Ya Banyak Beliau Sebelum Indonesia Merdeka Belum Merdeka Indonika Mengisi Kemerdekaan Sampai 71 Febru Wafat Ini Perjalan Beliau Jadi kita Kita semua Masyarakat Juga Harus Mengikuti Suritala Dan Perjalan Beliau Walaupun Tidak Bisa Seluruhnya Tapi Paling Apa Poin Poin Lalu Saya Kita Semangat Beliau Yang Tidak Pernah Putus Asa Menghadapi Permahasan Dengan Belanda Menghadapi Permahasan NO Kiyai Kiyai Zaman Itu Belanda Yang Banyak Yang Ditahan Ya Semua Yang Bantu Untuk Keluar Dari Penjara Semangat Inilah Semangat Ini Yang Bisa Pertama Yang Harus Kita Tanamkan Yang Kedua Yang Tentunya Keikhlasan Dan Tentunya Dengan Kesejahanaan Kita Menghadapi Masyarakat Kita Dekat Dengan Rakyat Kita Dekat Dengan Masyarakat Ini Yang Selalu Beliau Akan Kita Contoh Dan Insyaallah Kita Semua Tidak Hanya Keluarga Anak Jujud Tetapi Orang Warga Seluruh Indonesia Bahkan Seluruh Luar Negeri Mudah Bermanfaat Perjuangan Pengabdian Untuk Keperian Bahasa Negara Sebagai Negara Kita Selamat Semuanya Negara Kita Ini Jaya Dan Rakyat Makmur Adil Dijitakan Oleh Beliau Kita Bisa Meneruskan Siapapun Masyarakat Kita Warga NU Di mana Saja Di Indonesia Di luar Negeri Kita Harus Berjuang Untuk Bersama Dengan Pemimpin Nasional Bersama Dengan Rakyat Semuanya Untuk Menjadikan Indonesia Kedepan Ini Dengan Presiden Yang Baru Ini Menjadi Indonesia Emas Menjadi Indonesia Lebih Berperanan Internasional Maka Kita Semua Harus Dukung Kita Warga Itu Juga Pemerintahan Yang Baru Ini Saya Kira Demikian Teman Kami Assalamualaikum Wb Berkat